Intro Perang seafood itulah nama dari menu olahan hasil laut seperti kepiting, udang, kerang, dan lainnya yang disajikan salah satu warung makan sederhana Arbonex di Jalan Yosudarso, Kota Sorong. Meskipun dikatakan warung sederhana, namun rasa dari menu andalan warung Arbonex sekelas Hotel Bintang 5 yang mampu memanjakan lidah para pengunjung dan pecinta kuliner seafood. Ya itu pedes-pedes nambah. Kalau rasanya pasti enak, makanya sering kesini. Ketengnya, udah orang tepungnya tuh, udah ada cucu minya, batu-batu terangnya nih, udah juga ke piting, makanya lengkap. Baru memang habis keempat orang, pas sudah. Beginilah proses pembuatan menu perang seafood. Sebelum sejumlah seafood dicampurkan menjadi satu, terlebih dahulu dimasukkan bumbu rahasia. Setelah bumbu ditumis, kemudian barulah dimasukkan olahan hasil laut dan dimasak hingga matang. Selain rasanya yang sama seperti menu sekelas hotel berbintang 5, cara penyajian menu andalan di warung makan Arbonex ini berbeda dari rumah makan lainnya. Dimana menu tersebut dituangkan langsung ke meja yang sudah beralas. Selanjutnya, dapat disantap dengan sepiring nasi dan juga sayur. Harga satu porsi menu perang seafood sangatlah terjangkau, sehingga peminatnya pun terdapat pada semua kalangan. Pemilik warung Arbonex mengatakan, awalnya muncul menu perang seafood ini dari para pelanggan yang meminta bahan seafood dimiks dengan bahan seafood lainnya, sehingga terinspirasi untuk membuat menu perang seafood. awalnya sih terinspirasi dari pelanggan-pelanggan kami yang banyak mintaannya itu, ke pitурcons sama kerang dimiks gitu. Terus kita terinspirasi, cobalah bikin kudang sama cuminya, juga kita mix pakai jagung. Jadi hasilnya kita langsung begini perang seafood. Jadi antara mexik ke kerang, jagung, learnt sama pitig. Hendi berharap dengan adanya pembuatan 10 spot wisata di Raja Ampat yang telah dibuka kemarin berimbas kepada usahanya yang sangat bertumpu pada geliat wisata khususnya dari Raja Ampat dan Kota Sorong